Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman berita yang laki hangat dan banyak dibicarakan oleh publik terkait marahnya Pak Jokowi di depan para menterinya yang kemarin Jokowi mengeluarkan pernyataan atau statement yang bagi saya ini juga sangat mengejutkan karena dalam pernyataannya Pak Jokowi mengatakan bahwa pembantunya ini kurang send of crisis jadi kurang merasakan bahwa ini adalah pandemi virus corona saat krisis seperti ini harus bekerja ordinary jadi harus bekerja lebih keras lagi dan ini yang tidak ada di dalam menteri-menteri Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi mengatakan tidak ada progres yang signifikan karena itu Pak Jokowi kemarin mengatakan kalau perlu Pak Jokowi akan mengeluarkan perpu atau mungkin akan membuarkan lembaga atau mungkin akan meresuffle kabinet jadi akan mengganti kabinet-kabinet yang selama ini kurang produktif itu teman-teman beberapa pernyataan Pak Jokowi mengenai rapat kemarin pada tanggal 18 Juni 2020 pada rapat Paripurna Gambinet langkah apapun yang ekstraordinat akan saya melakukan untuk 267 juta rakyat kita untuk negara bisa saja membubarkan lembaga bisa saja resuffle kalau sudah kepikiran kemana-mana saya entah buat perpu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan karena memang suasana ini harus ada kalau suasana ini tidak Bapak Ibu tidak merasakan itu sudah nah terkait dengan pernyataan Pak Jokowi itu teman-teman beberapa pengamat juga menilai bahwa sebaiknya Pak Jokowi segera melakukan resuffle kabinet mumpung waktunya masih ada teman-teman karena Pak Jokowi akan berakhir di tahun 2024 sehingga masyarakat ini menginginkan kepimpinan Pak Jokowi ini ada legasi ada warisan yang baik yang bisa dilihat atau dikenang oleh anak bangsa selama kepimpinan Pak Jokowi karena itu masyarakat, para pengamat, para akademisi menginginkan ada perombakan di kabinet Pak Jokowi seperti yang juga yang disampaikan Pak Jokowi kalau perlu akan meresuffle kabinet nah saatnya mungkin resuffle kabinet ini diperlukan untuk memperbaiki kinerja di kementerian Pak Jokowi sendiri dan ini memang dinanti-nanti oleh publik jangan sampai ini hanya menimbulkan persepsi hanya menimbulkan praduga kapan Pak Jokowi akan meresuffle kabinetnya karena Pak Jokowi sudah mengatakan tidak ada progres yang signifikan karena itu perlu ada penyegaran kembali menteri-menteri yang sekiranya tidak produktif ini perlu diganti jika mungkin akan terjadi resuffle ini ada informasi bocoran terkait menteri-menteri yang diganti dan menteri-menteri yang bertahan di kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin kita baca teman-teman dari indonews.id ada tulisan yang cukup menarik bocoran ini susunan menteri kabinet Jokowi setelah resuffle mari kita simak jadi ini ada semacam bocoran teman-teman entah itu benar atau tidak bocorannya tetapi dari indonews.id ini menulis tentang bocoran susunan kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin setelah di resuffle kita lihat teman-teman bagaimana susunan menteri-menteri yang baru berikut adalah bocoran daftar nama-nama menteri yang lama maupun yang baru yang nongol dalam susunan kabinet Indonesia Maju Jokowi Dodo Ma'ruf Amin 2020-2024 Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal Pernaweran Polisi Budi Gunawan kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Adelangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Bin Sar Panjaitan kemudian yang kelima Menteri Pertahanan Tetap Pak Prabowo Subianto Menteri Sekretaris Negara Pratekno Menteri Dalam Negeri Tito Karafian Menteri Luar Negeri Retno Lestari Marsudi Menteri Agama Fahrur Razi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD Nah ini kita lihat ada pergantian teman-teman Pak Mahfud MD ini masuk di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian yang nomor 12 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir Nah kalau kita mengenal Pak Haidar Nasir beliau adalah ketua PP Muhammadiyah dan beliau memang menggeluti di dunia pendidikan jadi wawasan pendidikannya itu ada maka beliau mendapatkan gelar Profesor Doktor kalau yang sebelumnya ini adalah Menteri yang saat ini itu Nadiem Makarim Bos Gojek jadi kalau dikaitkan dengan lembaga pendidikan yang begitu besar dari Aceh sampai Papua ini perlu digarap orang-orang yang profesional di bidang pendidikan salah satunya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir kemudian yang berikutnya Menteri Kesehatan Profesor Dr. Daeng Muhammad Fakih nah ini ada pergantian teman-teman Menteri Kesehatannya kemudian Menteri Sosial Dr. Sutris Nobahir kemudian Menteri Ketanah Kerja Faida Fauziyah Menteri Pendustrian Agus Gumiwang Menteri Perdagangan Erick Tohir nah Pak Erick Tohir ini berganti Menteri Perdagangan kalau kemarin adalah Menteri BUMN sekarang Menteri Perdagangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifil Tasrib Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono Menteri Perhubungan Marsikal Hadi Cahyanto Menteri Komunikasi Informasi Joni G. Plate Menteri Pertanian Rahmat Kobel Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Menteri Kelautan Perikanan Edi Prabowo Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Hasto Kristianto Menteri Agraria Tataruang Sofian Jalil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bebenas Suharso Mono Arfa Menteri Pendayakunan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Bahsuki Cahayokumolo Kemudian Menteri BUMN Bahsuki Cahayapurnama Wow Ini Bahsuki Cahayapurnama Ini masuk Ini teman-teman Menteri BUMN Ini kalau benar ada resafel Menteri Kooperasi Agus Harimurti Yudhoyono Wow Ini adalah Ketua Umum dari Partai Demokrat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf Menteri Pemberdayaan Perempuan Anak Gusti Ayu Bintang Dharma Wati Menristek Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro Menteri Pemuda Olahraga Zainuddin Amali Nah Zainuddin Amali kalau tidak salah ini dari Partai Gulukar teman-teman Kemudian Kepala Staf Presiden Muldoko Sekretaris Kabinet Pramono Anung Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlillah Hadalia Jaksa Agung ST Burhanuddin Kepala Bin Lejen TNI Doni Monardo Panglima TNI Jenderal TNI Andika Prakasa Andika Prakasa Ini teman-teman Bocoran dari Indonews ID Susunan Kabinet Setelah resafel Nah teman-teman Kalau kita melihat susunan kabinet hasil resafel Menurut bocoran dari Indonews ID Ini saya juga melihat Sebaiknya seorang menteri itu tidak rangkap jabatan Sehingga dia fokus pada pekerjaannya Karena di dalam menteri-menteri Pak Jokowi ini Ada yang ketahumum partai Ketahumum partai ini Sebaiknya harus melepaskan Melepas ketahumum partainya Atau melepas menterinya Pilih salah satu Karena seorang menteri Ini adalah Orang yang dipercaya oleh presiden Dan mengerjakan tugas-tugas Kenegaran yang cukup berat Jadi Sebaiknya memang fokus Jadi kalau fokus Nanti akan lebih profesional Untuk menangani persoalan Sehingga Pak Jokowi Tidak merasa kecewa lagi Menteri-menteri Yang tidak punya progres Menteri-menteri yang lamban Karena diantaranya mungkin Faktor lamban tidak progres Sibuk menteri tersebut Karena mengurusi hal yang lain Kalau fokus Untuk menangani kementerian Saya pikir ini akan lebih cepat Akan membuahkan progres Yang lebih baik Itu teman-teman Sedikit pocoran Menteri-menteri Yang hasil reshuffle Berdasarkan Data dari Indonius ID Ada pocoran Kalau mungkin terjadi Reshuffle Bisa saja Orang-orang ini Akan masuk Di kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Itu teman-teman Yang kita bisa bahas hari ini Dan sekali lagi Teman-teman Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen Di channel ini Agar kita bisa Bangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa